Intro Praksi gabungan PAN, P3, PKS, Perindo, dan Phanura atau GP4H yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membantu warga masyarakat yang terdampak bencana banjir pada sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Katingan pada Minggu 12 September 2021. Ketua Praksi GP4H DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tomi Irawandiran mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Katingan tersebut bekerjasama dengan Bapak Setaji Palangkaraya. Dirinya mengungkapkan dalam penyaluran tersebut pihaknya harus menerjang arus air, terutama mengunjungi daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Tomi menambahkan, pihaknya juga sempat bertemu dengan rombongan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo, tepatnya di Desa Petak Bahandang. Selain itu, pihaknya juga sempat berdiskusi sedikit terkait dengan daerah mana-mana saja yang membutuhkan bantuan. Lebih lanjut, Tomi yang juga merupakan bendahara DPW Pan Kalimantan Tengah tersebut menjelaskan, kunjungan dan penyerahan bantuan kepada para korban banjir kali ini dilakukan di Kota Kasongan dan Desa Petak Bahandang. Legislator yang berasal dari daerah pemilihan lima Kalimantan Tengah dan mencakup Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tersebut meminta agar semua pihak dapat saling bantu di saat seperti ini karena dari hasil pantauan pihaknya di lapangan, kondisi masyarakat saat ini cukup sangat kesulitan, terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kita ada empat bantuan di Katingan, Petak Bahandang dan di Kota. Kebetulan di Petak Bahandang ini tadi, kita sampai di desanya dan memang masyarakat belum tersentuh di situ. Kebetulan juga tadi kita membawa beberapa sembako yang bisa dibagikan, Alhamdulillah mudah-mudahan bisa merata. Dan tidak menutup juga untuk saudara-saudara sekalian yang ingin membantu bisa memberikan sedikit rezekinya untuk masyarakat di Katingan. Sementara itu, Sugianto selaku masyarakat yang menerima bantuan sembako sangat berterima kasih atas sembako yang diberikan. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan. Tommy juga mengingatkan kepada siapapun yang merasa mampu untuk dapat bisa membantu atau menyisihkan sedikit apa yang dimiliki agar meringankan para korban banjir. Terima kasih bantuannya kepada Tommy Rewantiran dan anggota DPRNT, DPRNT, DPRKTek. Terima kasih sekali atas bantuannya. Balu pertama ini di sini bantuan yang kita terima di bencana banjir kali ini. Terima kasih. Berapa yang terdampak, hampir semua Pak ya? Terdampak semuanya, semuanya terdampak banjir. Sejak kapan? Orang lebih seminggu lah. Yang dibutuhkan masyarakat mungkin apa nih Pak? Yang dibutuhkan masyarakat terutama sembako. Ya, sembako suaranya, aktivitas pekerjaan, semuanya terganggu. Air bersih bagaimana Pak? Air bersih terkendala sama sekali, air bersih. Maksudnya sangat diharapkan itu ya? Ya, diharapkan sekali air bersih. Suaranya dari VDAM pun mati, mati total. Tidak ampuh, mati total. Dari yang mampu, menghidupi kensiat saja yang mampu. Yang lain, mati. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!